Intro Sahabat YKB, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita bersama saya Pendeta Angelin Chandra dari GKI Kepaduri Renungan kita hari ini, Senin 17 Juli 2023 ditulis oleh Pendeta Ayub Sektyanto dengan judul Berusaha Menghidupi Santo dan Santa yang dilandaskan pada surat 1 Thessalonica 4 ayat 1 sampai dengan 8 dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Thessalonica 4 ayat 7 sebelum membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa Kami datang ke hadapanmu ya Tuhan pada pagi hari ini kami mau belajar, kami mau mendengar firman Tuhan dan biarlah firman itu juga boleh membekali kehidupan kami dari hari ke seharinya Terima kasih ya Tuhan dalam nama Kristus kami berdoa Amin Sahabat, saya akan bacakan untuk kita semua surat 1 Thessalonica 4 ayat 7 Beginilah firman Tuhan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar melainkan apa yang kudus Sahabat istilah santo dan santa secara tradisional disematkan oleh gereja katolik kepada seseorang yang terbukti menjalani hidup dengan suci atau kudus Istilah ini secara etimologis berakar dari bahasa Yunani hagios yang lalu diterjemahkan ke dalam bahasa latin sanctus inggrisnya saint yang bermakna suci atau kudus kesucian, sanctification, sanctifacchio, hagiosmos itulah sikap hidup yang dilandaskan oleh Rasul Paulus untuk dihidupi oleh jemaat di kota Thessalonica Hidup kudus ini secara spesifik diarahkan untuk menghindari percabulan yang sedang marak di kota tersebut Ajakan secara pastoral melalui surat ini penting untuk ditegaskan mengingat hubungan seksual bukan dengan pasangan suami istri menjadi hal yang wajar Bahkan praktik sesat percabulan ini menjadi bagian dari upacara keagamaan salah satu agama yang berlaku di daerah Thessalonica Itulah mengapa kewaspadaan dan peringatan untuk menghindarinya perlu disampaikan Paulus mengajak jemaat untuk memilih melakukan kehendak Allah secara khusus menjaga kekudusan hidup suami istri Sahabat hidup menyenangkan hati Allah berarti hidup menghindari percabulan Dengan menjaga kesucian hidup pernikahan mereka memuliakan roh kudus yang tinggal di dalam hati tiap jemaat Panggilan mengusahakan hidup sebagai manusia yang berperilaku kudus juga menjadi bagian setiap kita Menikah? Lajang? Atau tidak menikah? Kita semua diajak memuliakan Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup Mari kita berdoa Mampukanlah kami ya Tuhan agar kami boleh menjaga hidup kami Agar tetap kudus dan dengan hidup kami kami boleh memuliakan nama Tuhan Di dalam nama Kristus kami berdoa Amin Demikian renungan kita hari ini Saudara-saudara jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan Kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!